Intro Pernah Sama sekali gak pernah Pernah sih Tapi gak, tapi jarang lah Kenapa nonton film porno itu dosa? Ayo, kan gak pernah dikatakan di Alkitab Janganlah kamu menonton film porno Ya kali gitu ya Intro 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 Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Andre Dan kali ini saya berkesempatan untuk mereview video-video yang menarik dari HelloGuard Teman-teman cus silahkan cari di App Store maupun di Play Store Teman-teman bisa download aplikasi HelloGuard sekarang juga But sekarang teman-teman kita mau sama-sama mereview dulu beberapa video yang seru banget Yang pastinya asik Menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran kita anak-anak muda Tentang hidup kita sehari-hari Dan salah satunya adalah soal Bo Kep What? Oke sebentar Sebagian dari teman-teman mungkin gak tau bokep itu apa Bokep adalah film porno Pornografi adalah satu hal yang Yang bisa dibilang Kita tahu bahwa ini harus kita hindari Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang hidup bersamanya Dan ini adalah satu hal yang tabu Jarang dibicarakan But for sure Disini kita akan buka-bukaan Dan kita akan lihat komentar dari anak-anak muda Yang juga sama-sama kita gitu ya Sama-sama kita bergumul dan Let's see apa yang mereka katakan tentang bokep Pernah? Pernah tapi kayak cuman dicuplikan di satu film Itu ada sih Sama sekali gak pernah? Pernah sih Tapi gak Tapi jarang lah Kan itu kayak dari film Saya sering Anyway jarang banget ya Teman-teman ada satu diantara teman kita yang ngomong Yang bilang gak pernah Karena ya akhirnya dia bilang bahwa dia pernah nonton Karena saya juga percaya bahwa hari ini Dengan kemajuan teknologi informasi Kayaknya di gawai yang kita punya ya Apapun itu Entahkah itu your smartphone Atau entahkah itu Whatever you say You mention it Kayaknya yang namanya bokep itu bisa masuk kemana-mana Bukan hanya bokep ya Tetapi yang orang bilang Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan 18++ Nuditas dan sebagainya Itu pasti ada aja Kita nonton aja Misalnya ya kita nonton Di bioskop Ada yang mungkin mengarah ke sana Even sudah disensor For sure Saya mengkategorikan bokep ini Bukan pada Oh pokoknya yang beneran bokep Baru bokep gitu ya Tetapi yang pokoknya ada adegan-adegan juga Kan tentu saja kita udah bisa bilang Itu adegan seksual Dan Iya Kayaknya kita hidup di dunia Gak mungkin bisa menghindari Hindari terpapar itu Terpapar loh ya Bukan mencari Bisa tuh kalau perang terus ya Loh kok ada Ini adegan begini ya Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Bukan kayak mau nonton gitu Tapi kayak You know lanjut Tidak mungkin Tidak mungkin bisa muncul Tiba-tiba Jadi ya Bukannya di close Malah dilihatin dulu Sampai habis Iya teman-teman Jadi Bener ya Yang teman-teman kita ngomong ini Jadi Gak ada intensi Untuk lihat sesuatu yang porno Tetapi tiba-tiba bisa muncul aja Entah dalam adegan di film Atau Entah Lewat iklan yang muncul Tiba-tiba Waktu kita lagi webserving Begitukannya So itu bisa muncul gitu aja Dan Ya Ini jadi pergumulan kita Bareng-bareng Kayak akhirnya tau Oh ini gitu Yang dibahas teman-teman gue Ternyata kayak gini rasanya Sama aja Sama kali sih Ya gak ngerti Itu aman Ya udah lewat aja gitu Iya Jadi nonton bokep itu Mesti diakui Membuat kita tuh curious ya Membuat kita tuh kayak Mungkin sebagian jijik Sebagian merasa Ih kaget itu apaan Kan saya gak pernah lihat gitu kan Tapi sebagian juga mungkin Akhirnya kita makin pengen tau Apa nih apa nih Kenapa? Karena ini jarang dibicarakan Oleh orang-orang tua kita Jarang juga dibicarakan Bahkan misalnya Di mimbar gereja Jarang banget Pokoknya ngomongnya Ini dosa gitu Tetapi kita Tidak mengeksplornya Sebagai sesuatu yang Kenapa ini berdosa Atau kenapa ini adalah Sesuatu yang keliru Kenapa saya Kalau kecanduan Nanti jadi apa gitu ya Nah ini menarik Kita lanjut dulu Bilang-bilang itu gak Bilang-bilang itu gak Samut lagi Kan damar gak Semuanya begitu Biasa kalau misalkan lagi Agak stres-stres Terus lagi Merasa Tidak bisa mengendalikan Hala dalam hidup Saya agak jarang mencari Kita mesti mengakui Bahwa sebenarnya Secara psikologis nih teman-teman ya Orang cari film bokep Atau film Film porno Itu karena mencari Pelampiasan Atau mencari sebuah Kesenangan Sebenarnya ya Kenapa? Karena dalam sistem otak kita itu Sudah terpola Bahwa ketika saya nonton bokep Maka ada senyawa Yang muncul di otak Membanjiri otak Memberikan sebuah Kenyamanan Atau kesenangan Yang instan sifatnya Tanpa sadar Otak kita itu Ngerekam Di alam bawah sadar Bahwa kalau misalnya Lu lagi susah Atau lu lagi bete Lagi stres Therefore jalan keluarnya Untuk keluar dari Kegalauan itu Ya nonton film bokep Makanya ada diantara kita Yang terjerat Atau kecanduan Film bokep Kecanduan yang pornografi Karena itu Kita udah terbiasa Mempola otak kita Dengan mencari solusi Dari film porno Dan akhirnya teman-teman Setelah nonton Merasa bersalah Setelah merasa bersalah Ngaku dosa Ini kalau yang hati nuraninya Masih normal Gitu ya Kalau yang udah gak normal Wah itu bisa jadi Udah keterusan aja Karena menganggap apa-apa Ah udah biasa lah Gak apa-apa Teman-teman Hati-hati Gitu ya Di dalam hati kita sendiri Kita mesti jaga Supaya tetap Suara-suara hati nurani Suara Tuhan Yang berbicara melalui nurani Itu Mesti tetap Menjadi alarm Buat kita Supaya kita ingat Kalau ada yang salah Jangan lakuin Kita ngomong lagi nanti Selalu Selalu Setelah nonton Mengerasa bersalah Selalu Karena kan kita tau lah Maksudnya It's a sin Itu kita tau Bahwa Sebetulnya Bukan itu yang kita cari Itu lah Ada something yang sebenarnya Kita cari Jadi kalau misalkan Ada yang melakuin Itu tau aja Ini lagi pelarian So It feels like Itu memang dosa Berhasil sekali dosanya Ya Teman-teman Kenapa Nonton film porno itu dosa Ayo Kan gak pernah dikatakan Di Alkitab Janganlah kamu menonton film porno Ya kali Gitu ya Zaman itu gak ada film porno Gitu kan ya Tetapi teman-teman Itu menjadi keliru Atau menjadi dosa Kenapa Karena film porno itu Menstimulus kita Untuk mendapatkan Gratifikasi Instan Dari yang namanya Hal-hal yang berbau Seksualitas Teman-teman Mesti diingat Bahwa seksualitas itu Adalah pemberian Tuhan Seksualitas sendiri Itu bukan dosa Tolong jangan salah Mengerti perkataan saya ya Seksualitas itu sendiri Tidaklah dosa Karena seksualitas itu Sendiri pemberian Tuhan Tetapi menjadi salah Ketika kita menempatkannya Di luar koridor Atau menempatkannya Secara keliru Tentu saja Kita menempatkannya Misalnya di luar pernikahan Maka seksualitas itu Sendiri menjadi keliru Contoh Teman-teman punya pisau Pisau itu Teman-teman bisa pakai Untuk satu hal yang baik Tapi satu hal yang buruk Sama Seksualitas juga sama Seksualitas itu Adalah sesuatu yang indah Ketika itu Dielaborasi Di dalam pernikahan Tetapi ketika itu Dielaborasi di luar pernikahan Itu menjadi keliru Itu yang pertama Yang kedua Firman Tuhan mengatakan Bahwa tubuhmu itu Adalah baik Allah Artinya Kamu harus menggunakan Tubuhmu itu Sebagai satu Tempat yang kudus Yang suci Yang baik Ketika kita melakukan Atau nonton Film porno Dan sebagainya Kita sedang memuaskan Hawa nafsu kita Kita tidak sedang Membuat tubuh kita Menjadi satu tempat Yang baik buat Tuhan Tapi kita sedang memuaskan Hawa nafsu kita Dan kemudian Teman-teman tahu Efek yang terjadi adalah Efek psikologinya Teman-teman itu Pada akhirnya Membuat seksualitas itu Sebagai objek Pemuas nafsu belaka Seks tidak sama dengan Nafsu Ingat itu baik-baik Seks tidak sama dengan Nafsu Seks itu lebih dari Hanya sekadar nafsu Tapi kalau teman-teman Membuatnya kerdil Menjadi nafsu Itu menjadi salah Dari pengalaman Ketika saya ketemu Dengan banyak teman-teman Secara laki-laki Sebagai laki-laki Pornografi itu Akan punya kecenderungan Untuk membuat Perempuan itu Sebagai objek Jadi lelaki Yang kecanduan Dengan pornografi Akan cenderung Perhatikan itu Garis bawah Cenderung Menjadikan perempuan Sebagai objek Di situ kita akan Kehilangan keindahan Dari relasi Yang Tuhan ciptakan Antara laki-laki Dan perempuan So Sebelum teman-teman Jauh lebih dalam Masuk lebih dalam Atau bahkan Kecanduan pornografi Please Udah Jangan lagi dilanjutin Karena apa? Karena For sure Kita tuh kayak Gak sadar-gak sadar-gak sadar Eh ternyata Udah terjerat lebih dalam Kecanduan lebih dalam Nyesel sendiri So Saya pikir Sampai disini saja dulu Kita akan ketemu lagi Di video-video berikutnya Bahkan Tentu saja teman-teman Jangan lupa Hello God Adalah sebuah aplikasi Yang diciptakan khusus Untuk kita semua Anak-anak muda Untuk punya satu hubungan Relasi dengan Tuhan Tetapi dengan cara yang asik Di Hello God Teman-teman bisa menemukan Konten-konten yang bagus Selain itu juga Teman-teman bisa menemukan Smart Bible Alkitab Yang di dalamnya Misalnya ada ayat yang Ah gue gak ngerti Artinya apa Ada pembahasannya langsung Ada linknya Dan juga ada forum Kita bisa saling mendoakan Saling berbagi Kalau teman-teman bergumul Bisa juga didoakan disana So stay tune Kita ketemu lagi Di konten berikutnya So stay connect with Hello God Sub indo by broth3rmax